Good people, erupsi Gunung Merapi akhir pekan kemarin agak berbeda dengan yang biasanya terjadi. Bila biasanya Gunung Merapi ini erupsinya berbentuk lelehan, pada Sabtu kemarin erupsi berupa letusan. Awan panas guguran Gunung Merapi pada minggu siang ternyata bukan erupsi biasa. Menurut keterangan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta, kejadian kemarin eksplosif atau letusan berbeda dengan erupsi yang selama ini sifatnya cenderung efusif atau lelehan layaknya guguran lava atau awan panas guguran. Imbas dari erupsi eksplosif Gunung Merapi adalah terjadinya hujan abu vulkanik di Boyolali dan Klaten Jawa Tengah. Intensitas hujan abu di sejumlah kawasan tersebut cenderung tebal. Tiba-tiba itu langsung ada abu yang banyak sekali turun di sini. Sekitar 10 menitan, habis itu hujan. Di sini masyarakat sudah terbiasa dengan erupsi Merapi, jadi masyarakat di sini tenang. Penyebabnya, angin yang tertiup ke arah timur, titik jauh hutan abu berjarak sekitar 30 km dari puncak Gunung Merapi. Kejadian erupsi Merapi kali ini walau agak tinggi tapi merupakan siklus normal yang terjadi 3 tahun terakhir. Sehingga BPP TKG-DIY memastikan status Gunung Merapi saat ini masih level 3 atau siaga. BPP TKG-DIY menyebut potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas guguran. Pada sektor Selat Barat Dayak, meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km. Sungai Bedok, Kerasak dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor Tenggara, meliputi Sungai Worol sejauh maksimal 3 km. Dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Tim Liputan melaporkan untuk NET.